Intro Diduga gara-gara konsleting listrik, 3 rumah dan 1 mobil di Kabupaten Jobang, Jawa Timur, hangus terbakar. Sedangkan di Sumatera Utara, kebakaran meludeskan 1 rumah penjaga sekolah, 3 ruang kelas, serta sejumlah laptop di Sekolah Dasar Negeri 16 Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu. Peristiwa kebakaran terjadi di Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Jombang, Minggu Siang. Petugas pemadam kebakaran langsung turun tangan ke lokasi kejadian dan menerjemkan 2 mobil pemadam kebakaran. Api berhasil dijinakan 2 jam kemudian. Akibat kejadian ini, rumah milik warga bernama Mahmula hangus terbakar beserta isinya. Api juga merembet ke sekitarnya dan menghanguskan mobil milik Suparno yang terparkir di garasi. Selain itu, api juga menyambar dapur rumah Supriyadi. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat kejadian ini. Petugas menduga kebakaran disebabkan oleh korpsleting listrik. Astagfirullah ya Allah ya Tuhan. Di Kebupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, kebakaran terjadi di Sekolah Dasar Negeri 16 Rantau Selatan di Jalan Sisingamangaraja, Sabtu sore. Api mulai berkobar dari rumah penjaga sekolah dan merembet ke lantai 2 bangunan sekolah. Angin kencang serta material bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar dan menjalan. Api baru dapat dijinakan 2 jam kemudian setelah 3 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu, Ahmad Deni menyebut, peristiwa mengakibatkan rumah jaga, 3 ruang kelas, ruang kantor, serta 16 laptop dan peralatan lain ludas terbakar. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian. Kobaran api disertai ke pulauan asap hitam menyembur dari sumur minyak ilegal di desa Serigunum, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Pihak kepolisian yang dikonfirmasi pada Sabtu malam menyebut, kebakaran ini terjadi pada Jumat 28 Juni sekitar pukul 1 siang. Dari hasil pemeriksaan sejumlah saksi, api diduga berasal dari mesin perahu yang tengah mengambil tumpahan minyak di sungai Parung dari sumur ilegal. Satu korban meninggal dunia diduga warga yang sedang mengambil tumpahan minyak di sekitar lokasi. Sebelum kebakaran terjadi, Sungai Parung dan Rawas diketahui tercemar minyak dari sumur minyak ilegal. Tim Liputan CNN Indonesia Belah masuk ke sungai